Terima kasih. Terjebak sendirian, nyasar. Masuk ke dalam area defensif dari Onyx dan First Blood. Menjadi milik Onyx. First Blood yang diamankan karena Naomi terlalu jauh dari kawan-kawan main-main arars. Wah, Kairi. Kairi. Oke, Kairi numpang datang, numpang retri, dapat turtle. Dan sekarang, coba lihat clay-nya terbakar, versinya tertinggal. Ada Keyboy dan juga Boots yang siap untuk membakar terus-terusan. Dengan mendapatkan Naomi di sana, jatuhnya tetap untung. Dan buat sekarang, CW dalam ancaman karena dia tertekan walaupun Naomi-nya belum level 4. Oke, dan dua suara untuk Onyx. Sementara ArarQ memegang dominasi dari Sela Prediction. Wow, dan CW berhasil langsung dihancurkan sementara untuk Banana hadir di area bawah. Siap untuk membanting dan juga menghancurkan area tersebut. Tapi, Bootsnya sempatkan untuk pergi karena Banana gak bakal memberikan selagi. Ada beli di depannya. Ya. Itu dia, CW. Ini waktunya, tapi CW sempatkan ditendang dan benar-benar nyatakan Naomi. Naomi berhasil, the way of Naomi-nya. Tapi Naomi tidak selamat di atas sebut. Skylar mencoba untuk bisa mengantarkan DMC maju ke penghidupan. Tapi CW. CW bersebut jadi dibagia dalam. Dan sekarang hancurlah surah. Satu untuk satu dari masing-masing Godlaner dan Sans. Kita berpindah ke tempatnya. Sans-nya masih selamat. Naomi mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu orang. Tapi dia masuk ke dalam area di versi yang dimiliki oleh Onyx. Naomi akankah langsung dipanis dia tersebut. Tapi Naomi masih berhasil pergi, masih berhasil selamat. Hanya saja sekarang satu orang di area tersebut. Udah langsung dibanting. Oppression one-nya langsung dikeluarkan. Nah, retartelnya juga berada-ada di amankan. Tapi banana dan juga versi yang tersebut menjadi korban bakir. Sekarang ada double kit di dapatkan pula oleh CW. Cuan besar-besaran untuk Onyx. Gila, itu kak Iri di tengah-tengah pertempuran. Masih bisa pegang pecat retribution-nya. Di belakang setup-nya bakal lebih aman, lebih safe. Tapi buat sekarang, mau gak mau harus ada gerakan yang lebih berani dan ini salah satunya. T-Boy langsung body block aja untuk bisa mempertahankan CW di bagian belakang. Tapi sekarang dari CW sendiri langsung dikepung, ditendang, ditembak, dihancurkan. Di area tersebut, dua dari Onyx pun langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Terselah itu lima lawan dua. Wah, oke bertempurannya. Tapi CW di tempatnya berbeda. Malah berhasil menjadi satu ancaman yang langsung dihilangkan. Dan sekarang turtle-nya berhasil diambil. Perfect turtle untuk Onyx dan last insanity-nya meledak. Dan akan menjadi satu point kill lagi. Terlalu overextend sepertinya dari RRQ untuk bisa... Level 11, dua point kill, satu point dead, dua assist. Tapi tertinggal di mana point dead dari CW itu udah empat loh. Dan sekarang pertempurannya, defense judgment-nya udah langsung menarik lagi karena satu orang. Versik-nya berhasil langsung dihilangkan. Tapi di mana RRQ tadi udah langsung meledak dari tersebut. Tapi clay-nya malah langsung mendapatkan efek dari last insanity. Satu besarnya di bagian bawah udah berhasil langsung dihancurkan. Coba lihat Skylernya dan juga Naomi. Mereka bekerjasama untuk bisa mengusir beberapa pemain yang milikin oleh Onyx itu sendiri. Tapi Onyx lebih kemongkutu bisa mendapatkan kemenangan secara cepat. Dan juga langsung Naomi-nya berhasil dihancurkan. Skylernya akan dikasih dapat game pertama milik Onyx. Onyx, dengan dominasi yang bisa dibilang ini. Hampir one-sided game sih aku bisa bilang. Aku boleh setuju gak sama kata-kata one-sided game? Karena kelihatan objektifnya mereka gak menang. Iya, oke itu yang pertama. Map controlnya mereka gak dapet. Tapi aku lebih setuju sih Momo, kalau misalkan one-sidednya mulai dari turtle yang ketiga. Itu kayaknya lebih valid deh. Karena sebenarnya ada beberapa pertukaran poin kio. Itu dia Pak Kito yang aku tunggu-tunggu. Oke, udah terlihat ya hero-hero dari masing-masing tim. Saling menjawab juga, saling mengisi. Dari tiap lane-nya akan seperti apa nanti? Spell. Saat ini penting banget juga untuk dari boot sendiri mengerikan ke arah backline. Tapi Naomi. Iya, Naomi berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu orang. Tapi ternyata ini the way. Mystic Ghastiruan yang membuat Sans pun harus terkapar lemas dari atas tersebut. Tapi Kyrie mundur. Beberapa hal atau decision making yang mungkin tidak di-expecting. Wih, cewe coba lihat dengan purify dia milikin. Tapi cewe tidak selamat di arah tersebut. Walaupun udah the way of dragon langsung dikeluarkan. Tapi untuk kali ini kiboynya harus terkena efek desimen begitu mematikan. Dimana 3-0 menjadi milik dari Ararqiu. Tapi Kyrie, oke agak sedikit terlambat memang dengan adanya pergerakan rotasi yang cukup pelan. Dari Onyx sendiri. Sementara Ararqiu mereka udah memberikan space yang cukup ke arah Skylar. Di area atas udah dapetin platingannya. Wah, bermain lebih galak di hati. Dan tidak ada yang mau melakukan move sama sekali. Masalahnya karena cewenya udah tumbang sekali. Dan rotasi Ararqiu sekarang udah fokusnya ke area godlin. Oke, 4 lawan 4. Oke, itu dia di area atas. Ada pertempuran. Dimana tadi way of dragon udah mulai connect. Dan juga Skylar diberhasilkan dimanfaatkan. Menjadi satu poin kilas insanity. Versi kadang dibakai belakang meledak. Kena dua orang dan mereka semua. Setelah mendapatkan satu orang cukup ya. Cukup sih. Undur kembali. Masalahnya dari banyaknya target sih Momo yang kena Skylar. Iya, itu yang mau. Dan bahkan sudah mulai ada rotasi. Dan secara baksa lihat Kyrie-nya di all-in. Oke, Kyrie-nya berusaha untuk bisa tadi mengeluarkan base wall yang dimiliki. Terkena karena beberapa player. Tapi Naomi-nya. Bahkan Kyrie-nya masih berhasil selama dia juga pergi dari atas sebut. Boots punya firaga armor. Lashisan itu bisa dikeluarkan. Naomi sedikit lagi tapi tersisa. Way of Dragon dia berhasilkan untuk mengatalkan lagi dengan Skylar. Dimana untuk? Kali ini. Oh my God, Kyboy. Bisa-bisanya mendapatkan satu damage dealer yang sangat-sangat dibutuhkan. Namun untuk sekarang, Kyrie-nya. Masukin ke arah mana. Kyrie-nya berhasil lanjut dihancurkan. Tapi untuk sekarang mereka semua malah mendekatkan diri. Karena dari cewek dimana cewek adalah satu damage dealer utama. Yang dimiliki dari pemain dari Onix. Tapi Benanda mengabuk satu kecamatan. Dia tampol semuanya. Benanda. Ternyata masih bisa untuk penumbangkan cewek. Yang tadi ini... Mengganggu memberikan damage-nya Lord-nya. Mereka membuat sebuah parimeter. Tidak ada yang boleh mendekat dari pemain Onix itu sendiri. Coba lihat Naomi di tempatnya berbeda. Membatik lagi karena Satora. Tapi Naomi-nya malah tertinggal di bagian belakang. Immortalnya udah mulai pecah. Naomi yang tertinggal sedia flicker. Dan juga Naomi kali ini masih bisa bertahan. Dan juga pergi dari atas sebut. Tapi sekarang Lashis Aditi meledak. Skylar pun langsung kira double. Kira-dapat pula oleh Boots. Ada pertempuran yang terjadi tersebut. Tapi Lord-nya udah langsung ditinggalkan. Shaddon pun tercipta. Versik-nya langsung dilahkan. Tapi Banana memungkinkan mana? Karena Banana pun harus pergi dari area tersebut. Udah gak kondusif lagi keadaan. Dan sekarang... Inner target-nya pun bisa dihancurkan. Dan tiba-tiba Skylar juga hilang, Be. Iya, pas banget. Last Insanity-nya... Menyambut Skylar dengan flicker. Yang baru saja dia gunakan. Dan sekarang terbuka Bestarate. Terbuka Lord. Comeback yang out of nowhere. Tiba-tiba didapatkan sama Onix. Gara-gara satu momentum. Naomi-nya tertangkap begitu saja. Dan Banana semua mata langsung ke belakang. Kok bisa? Sadar semuanya. Kairi sama Keyboy satu suara kayaknya ya. Lihat ke belakang. Dan sekarang Lord-nya. Malah di-takeover. Karena mereka udah ngebaca playstyle-nya Banana. Naomi terlihat ada DPS lagi yang masuk. Keyboy pasang badan di bagian depan. Sedikit lagi bisa versik-nya agar gak bisa bertahan. Nah, masih bisa bertahan. Tapi Banana mencoba untuk masuk ke bagian belakang. Dan juga menghancurkan lagi karasa. Tetapi Banana harus berikan karanya berbeda. Mystic Goal jalan-jalan dikeluarkan ada Banana. Banana dihancurkan di area tersebut. Klee? Sendirian. Tapi Klee mencoba untuk maju ke bagian depan. Menculik lagi harus satu-satunya. Tapi sekarang Klee masih gagal. Untuk melakukan sebuah stand-up. Dan Wave Minion mulai hadir pula. Tapi pertempurannya agar akan terus berlanjut. Dimana sekarang Wave Minion pun masih menjadi penghambat di antara mereka. Tapi Winion di area bawah juga udah mulai masuk. Dan 20 detik lagi waktu untuk Banana bisa respon. Tapi apakah itu cukup? Sementara Naomi cuma punya on-on untuk menahan. Wow, tone dapat memori dikeluarkan. Tapi sekarang efek tone-nya. Begitu bejakitkan juga Klee. Mencoba untuk maju ke bagian depan. Tapi tidak bisa. Dan mungkin masih dapatkan pulau oleh Sun. Hanya ada dua player yang diberikan oleh pemain dari Araki. Tapi sekarang Game Dragon udah masuk lagi. Skylar berhasil didapatkan. Dolby jambut bisa pulang ke bagian belakang. Tapi masih ada Wave Minion yang langsung dihilangkan pula oleh Banana. Banana berjual. Soalnya di bagian depan. Sedikit lagi SP tersedia dari beberapa player pemain on-on. Akankah mereka bisa mendapatkan kebenangan Isansia? Pasang badan. Emoticon dikeluarkan pula. Dan disemburu sudah hilang kali ini. Last Isanity. Tapi Banana Jimomo. Banana. Banana pun hilang. Game menjadi milik on-on. 2-0 dan pertahanan dari Aror Q. Dilumpuhkan begitu saja oleh Onik. Early pressure yang udah didapetin Be. Ya, game satu momen. Kerja keras Aror Q. Selalu deh. Game satu momen yang tidak terduga-duga. Dengan satu movement mistake saja. Dan satu celah yang dilakukan. Dengan Keyboy The Way of Dragon menuju ke arah Naomi. Naomi nya dimakan. Sama kayak di game yang pertama. Gak ada front line. Belakangnya gak ada backup. Oke, oke, oke. Oke, oke. selamat menikmati